Kalau orang goblok tidak benar, mafsadatnya kecil, kerusakannya kecil. Kalau orang goblok tidak benar, paling banter, maling kotak amal masjid. Makanya kalau masjidnya sering kehilangan kotak amal, berarti banyak orang goblok, tidak benar. Itu paling banter. Tapi kalau orang pintar tidak benar, halo? Kalau orang pintar tidak benar, hancur negara kita ini. Itu kan yang korupsi orang pintar semua, iya apa iya? Kejujuran, integritas. Nah pada kesempatan kali ini, ini poin penting yang pertama yang hendak Pak Ustadz sampaikan. Kita ini negara muslim terbesar nomor satu sedunia internasional. Populasi muslim terbanyak ada di Indonesia. Ini Indonesia. Hanya saja, ini pakai hanya ya. Korupsinya ranking 4. Ini masalah ya. Jangan terbuka tangan. Itu bukan prestasi. Korupsinya ranking 4. Empat sifat wajib bagi Nabi apa? Sidik. Satu. Yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Fatona. Tablik dulu ya. Tablik. Yang keempat? Fatona. Empat sifat wajib. Makanya pelajaran buat kita, minimal sifat yang pertama saja. Jadilah. Sidik. Sidik itu kalau bahasa kitanya, integritas. Ini terlalu keren bahasanya ya. Atau bahasa kitanya lagi, jujur. Anak-anak, halo? Halo. Sidik itu jujur. Tahu jujur? Tahu. Jujur kacang hijau? Oh, bubur kalau itu. Jujur. Sidik. Yang ingin dihasilkan dari pendidikan ini, integritas, sidik, kejujuran. Masuk sekolah, output dari pendidikan adalah integritas, kejujuran. Masuk pondok pesantren, output yang ingin dihasilkan adalah integritas, kejujuran. Ngaji di TPA, TPK, BBK, dan lain sebagainya, yang hendak dihasilkan adalah kejujuran, integritas. Nah, pada kesempatan kali ini, ini poin penting yang pertama, yang hendak Pak Ustadz sampaikan. Kita ini, negara muslim terbesar nomor satu sedunia internasional. Populasi muslim terbanyak ada di Indonesia. Ini Indonesia. Hanya saja, ini pakai hanya ya, korupsinya ranking empat. Ini masalah ya. Jangan terbuka tangan. Itu bukan prestasi. Korupsinya ranking empat. Oke, sekali lagi. Halo? Coba lihat Pak Ustadz ya. Kita negeri populasi muslim, terbesar sedunia internasional, nomor satu, tapi sayangnya korupsinya ranking empat. Ini masalah. Mengapa demikian? Berarti, kemusliman kita sekedar identitas. Keislaman kita tinggal KTP. Hanya pengakuannya saja. La yabakom minal islami illa ismu. Tidak ada islam. Kecuali tinggal identitasnya. Tinggal pengakuannya. Maka terjadi bias-bias identitas. Antara Ubudiah, Hablu minal Allah tidak sejalan dengan Hablu minal Nas. Kalau kata orang itu begini. Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah. Banyak. Hajinya, haji tomat. Berangkat tobat, pulang kumat. Sholatnya STMJ. Sholat terus maksiat jojong. Hilang konsistensinya. Karena keislamannya, hanya sekedar identitas. Malah sekarang, berpolitik pun menggunakan politik identitas. Menjual agama. Menjual pakaian. Bukan nilai yang sesungguhnya. Makanya Pak Ustadz, gambarkan begini saja. Ada orang pinter, tidak benar. Ada orang pinter, tidak benar, dibandingkan dengan orang goblok, tidak benar. Kalau orang goblok tidak benar, mafsadatnya kecil. Kerusakannya kecil. Kalau orang goblok tidak benar, paling banter, maling kotak amal masjid. Makanya kalau masjidnya, sering kehilangan kotak amal, berarti banyak orang goblok, tidak benar. Berangkat ke masjid, bawa sendal jepit, bawa sendal kulit. Itu paling banter. Tapi kalau orang pinter, tidak benar, kalau orang pintar tidak benar, hancur negara kita ini. Itu kan yang korupsi orang pintar semua. Iya Pak, iya? Saya belum pernah nonton berita, ada KPK, nangkep petani, lagi belepotan tanah sawah. Ini Pak KPK, kenapa petani ditangkep? Ini petani korupsi lumpur sekaru. Tidak ada yang kayak gitu. Makanya, karena kita ini bangsa mayoritas muslim, maka kita tunjukkan kemusliman kita, dengan berintegritas. Sedih. Negara paling bahagia sedunia internasional itu, yang rangking satu, Norwegia. Yang rangking dua, Swiss. Indeks korupsinya, 0,0 sekian persen. Hampir tidak ada korupsi di Norwegia. Dan, gaji guru, guru nih, Bapak Ibu Guru, di Norwegia, kalau pakai rupiah, 495 juta rupiah. hampir setengah miliar, sebulan. Kalau gaji guru di Indonesia segitu, keren amat Bapak Ibu Guru kita ya. 495 juta rupiah. Itu Norwegia. Makanya nanti, anak-anak, kalau Anda ada yang jadi presiden, mudah-mudahan ada yang jadi presiden ya. Allahumma amin. Kalau Anda nanti ada yang jadi presiden, guru-gurunya digaji minimal 100 juta. Setuju gak kira-kira? Keren ya. Ini luar biasa. Mengapa Norwegia bisa begitu? Karena tidak ada korupsi. Coba Indonesia ini, anggaran APBN buat pendidikan saja 20 persen dari postur APBN. APBN kita itu 2.000 triliun setahun. 2.000 triliun itu nolnya berapa sih? Berapa nolnya? Banyak ya, banyak ya? 15 jam. 15 nolnya. Itu yang buat pendidikan 20 persen. Kalau 20 persennya berarti 400 triliun setahun. Mestinya, ini mestinya, 400 triliun bisa menggratiskan sekolah. Dari mulai paut sampai SMA. Mudah-mudahan Indonesia ini sekolahnya nanti gratis dari paut sampai SMA. Allahumma amin. Nah ini karena Pak Ustad mau masukin Youtube. Di Indonesia, baru satu provinsi. Yang dari paut sampai SMA, SMA gratis tanpa uang komite. Provinsi Jawa Tengah. Gratis. Dari paut sampai SMA. Subhanallah. Di SMP juga enggak ada di sini. Ada enggak wukum itu ya? Itu luar biasa itu. Luar biasa. Artinya bisa. Dengan dana yang ada itu. Nah mengapa di Indonesia belum bisa? Korupsinya masih terlalu banyak di negeri kita ini. Saya jadi ingat perkataan Gus Dur. Tahu Gus Dur enggak? Presiden keberapa? Kedua. Ayo ingat berapa? Hebat. Bagus. Pinter. Yang kedua siapa yang kedua? Pak Soeharto. Yang pertama? Soekarno. Yang ketiga? B.J. Habibi. Yang keempat? Gus Dur. Gus Dur alias Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kelima? Ibu Megawati. Pak SBY. Yang keenam? Pak SBY. Yang ketujuh? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pinter. Apal nama presidennya? Orang Amerika enggak apal nama presidennya? Enggak apal. Anak SMP 1 apal nama-nama presidennya? Hebat kan? Itu hebat. Gus Dur. Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pernah berkata, bangsa di dunia ini ada empat. Ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Jadi ngomongnya dikit, kerjanya dikit juga. Ini bangsa Nigeria, Somalia. Karena negara miskin, kelaparan, enggak ada yang dimakan. Kalau ngomong banyak, lemes. Sedikit bicara, sedikit bekerja. Yang kedua, kata Gus Dur. Ada bangsa yang sedikit bicara, tapi banyak bekerja. Ini Jepang-Korea. Makanya Jepang itu negaranya kecil sekali. Tapi mereka terdepan di dunia internasional. Karena mereka sedikit bicara, banyak bekerja. Korea, sedikit bicara, banyak bekerja. Tahu Korea enggak? Lee Min Ho, tahu ya? Tahu. Sedikit bekerja, sedikit bicara, banyak bekerja. Mereka maju. Korea itu negara kecil, tapi dia maju. Yang ketiga, ada bangsa yang banyak bicara, juga banyak bekerja. Ini Amerika, Cina, Tiongkok. Cina itu banyak bicara, banyak juga bekerja. Makanya di Cina, bikin play over semalam selesai. Di Cina. Di Indonesia bikin play over setahun selesai. Ya enggak apa-apa, yang penting ada. Di Cina, 15 hari selesai. Di kita, yang di Jalan Raden Intan itu, enggak selesai-selesai. Gendung bertingkatnya. Itu bedanya. Makanya mereka negaranya maju. Mereka banyak bicara, tapi banyak bekerja. Nah, yang nomor empat. Bangsa yang banyak sekali bicara, tapi sedikit sekali bekerja. Ini bangsa mana? Bukan, bukan Indonesia. Bangsa yang banyak bicara, sedikit bekerja itu, bangsa India. Orang India itu ngomongnya banyak, kerjaannya sedikit. Kalau nonton film India, kalau dia ngomong iya, geleng-geleng. Jadi kalau orang India geleng-geleng, itu iya itu. Kalau dia ngomong enggak, ngangguk-ngangguk. Kebalikannya. Orang India semua dinyanyiin. Seneng, nyanyi. Susah, nyanyi. Nikah, nyanyi. Cerai, nyanyi. Makan, nyanyi. Ngising, nyanyi. Nyanyi semua. Bangsa yang banyak bicara, tapi sedikit bekerja. Nah, Gus Dur ditanya. Gus, Indonesia masuk yang mana? Satu, dua, tiga, atau empat. Kata Gus Dur. Indonesia masuk yang nomor lima. Apa itu, Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Masya Allah. Anak-anak pakai tepuk tangan sih. Ini, Indonesia rakyat tercinta ini. Nah, Pak Usad. Mengajak Anda mengeluhkannya. Tapi mengajak Anda untuk memperbaikinya. Masa depan bangsa ini, ada pada diri Anda. Makanya benar kalau pepatah orang Arab. Bukanlah pemuda-pemudi itu. Yang mengatakan, ini bapak saya. Yang sesungguhnya, generasi yang sesungguhnya. Yang berkata, inilah karya saya. Jangan bergantung dengan nasib keterolan. Anda generasi penerus bangsa. Generasi yang berkualitas. Yang jujur, pintar sekaligus benar. Allahumma. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Tapi ingat.